Salam sehat, Mardirahayu. Mata kita adalah organ yang sangat penting dan bisa mengalami komplikasi akibat berbagai penyakit kelainan sistemik, seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Dan juga seiring bertambahnya usia, mata kita pun juga bisa mengalami penyakit kelainan degeneratif. Semuanya itu bisa menyebabkan penurunan penglihatan bahkan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, pemeriksaan mata yang detail dan spesifik sangat diperlukan. Salah satu alat yang berkembang dengan sangat cepat adalah OCT. OCT atau yang biasa disebut Optical Conference Tomography adalah suatu alat teknologi medis yang berkembang dengan cepat menggunakan cahaya inframerah yang canggih sehingga menghasilkan lapisan-lapisan dalam jaringan bola mata dengan sangat detail dan akurat. Alat ini meliputi pemeriksaan. Yang pertama, untuk memeriksa segmen anterior atau bagian depan mata yang dapat melihat sudut mata dan juga ketebalan kornea. Dan digunakan untuk screening penyakit glaucoma. Yang kedua, dapat digunakan untuk melihat bagian posterior mata atau lapisan retina pada mata untuk screening penyakit retinopati diabetika dan juga penyakit retina lainnya dan dapat memeriksa praperimetri. Yang ketiga, dapat juga digunakan untuk pemeriksaan fotofundus. Pemeriksaan fotofundus ini dapat melihat gambaran retina secara keseluruhan dengan detail. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk pemeriksaan angiografi. Pemeriksaan angiografi ini berfungsi untuk melihat dengan detail dan jelas pembulu darah pada mata. Baik, Sobat Sehat Madi Rahayu, bila Anda ingin memeriksa kelainan mata Anda dengan menggunakan alat OCT ini, silakan hubungi dokter Anda di klinik mata. Sayangi mata Anda dengan mata yang sehat, diharapkan kualitas hidup menjadi lebih bagus. Salam Sehat Rumah Sakit Madi Rahayu. Terima kasih telah menonton!